hai 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 teman-teman Assalamualaikum balik lagi di channel ku Shannon plan channel yang membahas seputar tanaman hias Hai nah di video kali ini aku akan merepotting tanaman anggrek bulanku yang berukuran remaja dan juga aku akan men-share bagaimana cara perawatannya silahkan ditonton videonya sampai habis ya temen-temen nah ini adalah anggrek bulanku saiznya remaja dia umurnya kurang lebih sekitar 10 bulan sampai satu tahun nah ini aku punya beberapa ini aku pelihara dari ukuran seedling ya temen-temen jadi ini sudah cukup besar bahkan ada yang memunculkan spike nah langsung aja mau aku reporting ke wadah yang seperti ini jadi itu sebetulnya bukan pot ya temen-temen aku beli ini tuh di toko perabotan rumah tangga aku nggak tahu ini tempat apa mungkin ini tempat sendok atau keranjang kecil aku juga kurang tahu tapi bentuknya lucu dia ada lubang-lubang seperti itu terus bagian bawahnya ini aku lubangi nah ini eh dulu aku belinya seedling masih kecil ukuran mungkin umurnya baru tiga bulan dulu aku beli masih kecil banget nah sekarang udah cukup besar dia udah termasuk untuk remaja disini juga akarnya bagus aku media tanamnya pakai mos hitam nah akarnya bagus ya ini untuk bagian dalamnya media tanam yang dulu dia pakai mos putih nah disini aku pakai media tanam arang di bagian bawahnya supaya dia tidak menyimpan banyak air jadi aku pakai di bagian bawah nah seperti ini langsung aja aku tanam oh ya aku nggak bongkar si mos hitamnya ya karena takutnya kalau aku bongkar dia akan stress jadi aku biarin aja kayak gitu disini juga aku pakai media tanamnya koko chip jadi aku mix dengan arang kenapa aku pakai arang dan koko chip supaya dia itu berongga di bagian bawahnya ya jadi si akar-akarnya itu bisa bergerak dengan bebas dan dia bisa bernafas jadi kalau menggunakan arang dan juga koko chip eh dia mempunyai banyak rongga dan bagus sekali untuk taraman anggrek sebetulnya untuk media tanam bisa disesuaikan dengan cuaca di tempat temen-temen ya kalau aku di dataran tinggi tinggi jadi aku pakai media tanam arang supaya dia tidak banyak menyimpan air nah udah kayak gini ya ini ada akar barunya ini juga banyak eh lubang-lubang jadi sirkulasi udaranya bagus nah ini aku lubangi nanti mau aku gantung nah jadi temen-temen pot anggrek itu harus yang banyak lubangnya ya supaya sirkulasi udaranya bagus dan nanti tanamannya bisa tumbuh dengan sehat nah oke ini warna toska ini warnanya lucu-lucu loh temen-temen jadi aku sengaja kemarin beli yang warna-warni supaya rame gitu kebun aku nah ini juga remaja dia cukup besar dan dia sudah mulai memunculkan spike tapi aku enggak tahu ya dia akan tumbuh spikenya atau enggak soalnya kemarin spike ini tuh eh apa ya kelipet si tanamannya jadi dia patah nah ini akarnya juga bagus akarnya bagus sebetulnya untuk ukuran segini tuh dia butuh lembab ya temen-temen tapi tidak terkenal hanya cukup lembab jadi disini aku mix dengan media arang dan juga kokopit jadi lembabnya itu dari mos hitamnya dan si rongga-rongga udaranya itu dari arangnya gitu langsung aja aku tanam ya oh ya temen-temen disini aku untuk perawatannya aku tidak pernah memakai pupuk kimia ya jadi aku selalu pakai pupuk organik pupuk POC dari air cucian beras atau dari sampah-sampah dapur seperti kulit buah sayuran aku fermentasi aku spray sekitar eh sehari dua kali tergantung cuacanya kalau misalkan cuacanya agak panas biasanya aku spraynya itu pagi dan sore tapi kalau misalkan cuacanya hujan atau eh berangin enggak panas gitu aku spraynya satu hari sekali aja nah ini yang warna ungunya juga cantik ya jadi untuk melubanginya itu aku menggunakan solder atau bisa juga paku yang dibakar ujungnya terus di lubangi nah ini akar barunya bagus nah ini ada ID nya seperti biasa pokoknya untuk semua tanaman anggrekku bagian bawahnya itu aku pakai arang dan sejauh ini belum ada anggrek-anggrekku yang busuk eh mati karena busuk Alhamdulillah jangan sampai nah aku bagian bawahnya itu pakai arang teman-teman jadi dia tidak menyimpan air nakarnya bagus daunnya juga sehat langsung aja aku tanam nah untuk yang ini ini eh kemarin aku coba dibuka si media mus hitamnya ternyata dia juga cukup bagus untuk penempatan si anggrek bulan ini kalau yang masih berukuran seedling itu sebisa mungkin simpannya di di tempat yang terduh ya teman-teman jadi jangan terkena sinar matahari secara langsung terus simpannya itu di tempat yang berangin jadi eh jangan sampai teman-teman tuh telat nyiram karena kalau media tanamnya udah terlalu kering terus teman-teman siram itu biasanya akarnya itu jadi busuk teman-teman jadi diusahakan jangan sampai telat nyiram ya terus kalau masih berukuran seedling itu diusahakan jangan terkena hujan jadi tempatkan di tempat yang teduh yang penting tempatnya itu sirkulasi udaranya harus bagus harus yang banyak angin nah ini jadi si seedlingnya itu dia isinya dua seperti ini nah ini akarnya bagus nggak ada yang busuk ini akar barunya tumbuh jadi ini satu plan ada dua aku juga nggak ngerti dia entah itu bawa anak atau dia anak kembar aku nggak tahu tapi nggak akan aku pisahkan ya aku mau mau tanam mereka seperti ini sampai mereka berbunga semoga mereka bisa sehat dan berbunga kalau misalkan teman-teman mau pakai media tanam yang lain juga bisa ya teman-teman banyak sekali jenis-jenis media tanam eh disesuaikan aja dengan cuaca yang cuaca yang ada di rumah teman-teman bisa pakai pakai apa namanya sabut kelapa banyak ya teman-teman nah ini id-nya aku pasang lagi nah lubangnya tuh kayak gini ya harus agak banyak supaya dia tidak menggenang ketika disiram nah jadi aku tuh sebenarnya nggak sengaja teman-teman beli pot ini tuh jadi pas aku mau beli kebutuhan rumah tangga aku lihat si tempat ini tuh kok lucu gitu terus eh aku coba aja untuk pot tapi jadinya lucu teman-teman jadi di kebun itu tidak hanya warna hitam si potnya itu jadi bisa warna-warni seperti ini sebetulnya yang bagus itu adalah pot dari Tanah Liat ya karena dia tidak eh banyak menyimpan air jadi aerasinya itu cukup bagus cuma untuk si pot Tanah Liat itu kan dia berat terus eh untuk tampilannya juga menurutku agak kurang agak kurang estetik gitu karena kan dia kadang suka berlungut gitu nah ini mau aku gantung ini gantungannya aku beli di online kurang lebih harganya sekitar 2000 untuk satu pisnya nah ini ditekuk gini ya temen-temen jadi nanti mau aku cantolkan ini agak susah temen-temen maaf ya eh tangan aku hitam banget kotor banget ini langsung aja masukin kayak gini nah udah deh tinggal gantung temen-temen digantung di tempat yang sirkulasi udaranya bagus nah ini udah aku gantung nah jadi kayak gini temen-temen kalau udah digantung gimana full color ya jadi nggak bosen lihatnya temen-temen nah oke temen-temen sekian dulu video dari aku ya untuk temen-temen yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya supaya aku lebih bersemangat lagi membuat videonya temen-temen ya terima kasih temen-temen sampai jumpa